Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui sifat-sifat dari logaritma. Di soal kita disuruh menentukan nilai dari log 196, lalu kita diberikan data-data yaitu nilai dari log 2, log 3, dan juga log 7. Sekarang kita akan mengutakatik bentuk dari log 196, agar kita bisa mencari nilainya menggunakan data-data log 2, log 3, dan juga log 7. 196 dapat kita pecah menjadi 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Kalau kita perhatikan di sini, ada perkalian di dalam logaritma, sehingga kita harus mengetahui sifat dari perkalian yang berada di dalam logaritmanya, yaitu seperti ini. Misalkan dia perkaliannya berada di dalam logaritmanya, bentuknya dapat kita ubah menjadi penjumlahan seperti ini. Dengan catatan di sini, basisnya itu masih sama. Sehingga bentuk ini dapat kita ubah. Kalau kita perhatikan di sini, basisnya tidak dituliskan. Itu berarti basisnya itu adalah 10 kalau tidak dituliskan. Berarti di sini nilainya sama dengan log 2 pangkat 2 ditambah log 7 pangkat 2. Kemudian di sini ada pangkat di bilangan yang berada di dalam lognya. Kita harus mengetahui sifat dari logaritma, yaitu misalkan di sini ada log B pangkat M dengan basis A. M-nya di sini dapat kita pindahkan menjadi koefisien di depan lognya di sini. Sehingga bentuknya menjadi M dikali log B dengan basis A. Lalu kita perhatikan di soal, berarti log 2 pangkat 2 bentuknya dapat kita ubah menjadi 2 dikali log 2. Kemudian di sini log 7 pangkat 2 bentuknya dapat kita ubah juga menjadi 2 dikali log 7. Kita sudah mengetahui nilai dari log 2 dan juga log 7, sehingga kita tinggal memasukkan nilai dari log 2 dan juga log 7-nya. Kalau kita hitung di sini, kita akan mendapatkan hasil 2,2922. Sehingga ini adalah nilai dari log 196. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.